Sementara itu di Purworejo, Jawa Tengah ada sosok inspiratif lain bernama Asrofi. Kakek berusia 66 tahun ini adalah penyandang tunanetra yang sehari-hari bekerja sebagai pemanjat pahun kelapa. Kendati memiliki keterbatasan penglihatan, Asrofi mampu membedakan mana butir buah kelapa yang tua atau muda. Sesudah dipetik, buah kelapa itu ia jatuhkan. Kali ini bahkan kakek Asrofi mampu memanjat pahun kelapa dan 68 butir kelapa berhasil ia petik. Dari sebuah pahun kelapa yang berhasil dipanjat, Asrofi mampu menerima upah sekitar 50 ribu rupiah. Urusan memanjat pahun kelapa sendiri sudah Asrofi lakukan sejak masih muda. Walau memiliki keterbatasan fisik, Asrofi tidak menyerah walau harus bekerja keras dan penuh resiko. Dalam sehari, Asrofi mampu memanjat sebanyak 10 buah pahun kelapa. Apabila tidak ada yang memintanya memetik kelapa, Asrofi membuat kursi bambu di rumahnya dan alat musik tradisional gambang. Tim Liputan, CNN Indonesia